Hai semua, apa kabar? Welcome to my channel ya Jadi pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda Pisces ya Sun, Moon, dan Rising untuk beri dari tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus 2020 Reading kali ini sifatnya umum bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini Oke, kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini Oke, sekarang kita mulai ya Yang pertama ada kartu 3 pedang Terus Knight of Pentacles 10 coin Ace of Pentacles The Fool The Harmit 3 cawan 7 cawan Dan temanya adalah Page of Wands Oke Terus at the bottom of the deck ada kartu 10 cawan 10 of cups ya Jadi artinya beberapa dari kalian dalam buku ini mungkin akan perasaannya cukup senang sekali Mungkin dikarenakan ada sebuah kejadian penting ya Peristiwa penting yang akan terjadi yang nantinya akan membuat kamu merasa senang sekali Soalnya kartu ini melambangkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hati ya Jadi secara umum kondisi pikiran kamu akan cukup senang sekali ya Merasa puas dengan apa yang kamu alami Dengan apa yang kamu miliki nantinya dalam minggu ini Jadi secara umum kondisi kamu cukup positif dengan kartu ini Nah terus bawahnya ada kartu Page of Pentacles Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin akan menerima sebuah berita positif Ataupun kesempatan baru yang sangat bagus sekali ya Jadi ada sebuah hasil positif yang akan kamu terima di sini Misalnya mungkin menerima sebuah berita positif mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya Bagian ini mungkin ada sebuah potensi awal Yang bisa kamu gali dan kembangkan sendiri di sini ya Ada sebuah kemungkinan baru ceritanya Yang akan kamu dapatkan Yang tentu saja akan menimbulkan sebuah kebahagiaan buat kamu ya Jadi perasaan kamu akan merasa cukup senang sekali Dikarenakan ada sebuah kemungkinan baru Ataupun berita positif ya dalam minggu ini ya Terus di bawahnya ada kartu Nine of Wands dan kartu Tiga Tongkat Kartu Tiga Tongkat melembangkan sebuah kerja keras ya Jadi artinya sebagian dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi merasa Lagi bekerja keras untuk mencapai sebuah tujuan dalam hidup kamu masing-masing ya Misalnya mungkin lagi kerja keras untuk mencari uang ya Kerja keras dalam pekerjaan Bekerja keras untuk mendekati seseorang ya Kerja keras untuk mendapatkan perhatian dari seseorang dan sebagainya Jadi ada sebuah upaya besar dari kamu Yang telah kamu lakukan akhir-akhir ini Dan dengan kartu Nine of Wands disebelahnya mungkin disini kalian juga memiliki energi lebih Untuk melangkah maju ke depan ya Energi lebih ketika ingin mencapai sebuah tujuan Ini sudah kamu alami akhir-akhir ini ya Jadi intinya dengan kartu 10 cawan disini kalian akan merasa puas sekali Merasa bahagia dengan sesuatu hal ya Nantinya dalam minggu ini Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu Page of Wands Jadi artinya sebagian dari kalian dalam minggu ini mungkin akan mendengarkan sebuah kabar berita yang baru Ataupun informasi baru Bisa mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal Misalnya mungkin tiba-tiba akan mendengarkan kabar dari seorang teman Dari orang yang kamu sukai ya Kabar dari keluarga Bagian lain mungkin kabar mengenai pekerjaan dan sebagainya Dan kabar tersebut nantinya akan membuat kamu kembali bersemangat disini ya Jadi ceritanya disini ada sebuah kabar berita baru yang akan kamu terima Dan dengan kartu 10 cawan tadi mungkin kabar tersebut nantinya akan membuat kamu merasa senang sekali Dengan kartu 10 cawan ini ya Merasa puas dengan apa yang kamu dengar Dengan apa yang kamu terima Dalam minggu ini ya Jadi secara umum kondisi kalian cukup positif dengan kombinasi kedua kartu ini Terus bagi yang lagi single maupun couple Mungkin ceritanya dalam gini kalian tiba-tiba akan mendengarkan sebuah kabar berita Yang cukup penting ya Yang nantinya akan membuat kamu kembali semangat ya Misalnya mungkin tiba-tiba mendengarkan kabar dari orang yang kamu sukai ya Dari pasangan kamu dan sebagainya Ya disini kalian akan mungkin lagi ingin berbicara dengan orang tersebut Bisa melalui chatting, ketemu langsung dan sebagainya Bagian lain mungkin disini kamu akan menerima sebuah kabar berita yang cukup menarik ya Terus disini kita mulai dengan kartu 3 pedang dan kartu Knight of Pentacles Dengan kartu 3 pedang Beberapa dari kalian dalam gini mungkin masih akan mengalami rasa frustasi Frustasi ketika menantikan sebuah kejelasan Frustasi ketika menantikan sebuah berita penting ya Dengan kartu Knight of Pentacles disebelahnya mungkin dalam gini kalian akan cembun Berhati-hati sekali Berhati-hati ketika ingin melangkah maju ke depan Sangat berhati-hati ketika ingin melakukan sesuatu hal Dikenakan takut terluka ataupun takut mengalami sebuah kegagalan Ya dengan kartu 3 pedang Mungkin dalam gini sebagian dari kalian akan merasa frustasi sekali Bisa juga mungkin merasa lagi kecewa berat ya Kecewa berat dengan situasi pekerjaan misalnya Bagian lain mungkin lagi kecewa dengan pasangan Kecewa dengan teman dan sebagainya Ya nantinya kekecewaan tersebut akan membuat kamu semakin berhati-hati Dengan kartu Knight of Pentacles Di sini kalian sangat strategis sekali ceritanya Sangat berhati-hati ketika menyusun sebuah rencana Ya berhati-hati ketika ingin mencapai tujuan kamu Ya dalam gini Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif ya Dan dengan kartu Page of One sebagai tema utama Mungkin di sini kalian akan menerima sebuah kabar berita Informasi baru mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal Yang nantinya mungkin kabar tersebut akan membuat kamu sedikit frustasi Dengan kartu 3 pedang ini Ya jangan lupa dengan kartu Knight of Pentacles Perlu untuk lebih berhati-hati ketika ingin menyusun sebuah rencana baru Ya ketika ingin mencapai tujuan kalian Ya dalam gini Jadi perlu untuk ekstra bersabar Terus bawahnya kartu The Fool dan kartu The Hermit Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan Jodhia Virgo di sini Ya selain itu dengan kartu The Fool Mungkin sebagian dari kalian lagi ingin memulai hal-hal yang baru Soalnya dengan kartu ini kalian akan siap untuk mengambil sebuah resiko dan taruhan Dalam memulai sesuatu hal yang baru Misalnya mungkin menggunakan cara baru Metode baru ketika bekerja Ketika menjalankan usaha Ya bagian lain mungkin menggunakan cara baru ketika ingin mendekati seseorang Menyampaikan pendapat kepada orang lain dan sebagainya Jadi pikiran kamu akan sangat kreatif ya Di sini kalian akan menggunakan cara-cara yang baru Untuk mencapai tujuan kalian Dan jangan lupa dengan kartu The Hermit di sebelahnya Perlu intuisi dari kamu Silahkan gunakan feeling dan intuisi kalian Ketika ingin memulai hal-hal yang baru Terus sebagian lain di sini kalian perlu untuk melakukan analisa ulang Lebih mendetail dan mendalam sebelum ingin melakukan rencana tersebut Sebelum ingin memulai hal-hal yang baru Misalnya mungkin ketika kamu ingin pindah kerja Ketika ingin memulai bisnis yang baru Ketika ingin pendekati dengan seseorang Perlu analisa yang lebih mendalam lagi Sebelum dilakukan ya Dalam minggu ini Oke Terus dengan kartu P Coba sebagai tema utama Mungkin dikarenakan Tiba-tiba kalian akan mendengarkan sebuah kabar berita Yang cukup unik Yang akan membuat kamu kembali bersemangat Dan di sini kalian siap untuk menggunakan cara-cara yang baru Untuk mencapai tujuan kamu Dalam minggu ini Oke Terus di sebelah sini ada kartu 10 koin Dan kartu Ace of Pentacles Kartu Ace of Pentacles berhubungan langsung dengan keuangan Jadi artinya beberapa dari kalian lagi fokus pikirannya Untuk memperbaiki keuangan Bagian lain mungkin lagi fokus untuk bekerja Mencari uang dan sebagainya Untuk menyelesaikan masalah dalam keuangan untuk minggu ini Oke Terus selain itu kartu 10 koin Melambangkan keluarga dan keuangan ya Mungkin sebagian dari kalian akan fokus kembali Dengan situasi keluarga di rumah Fokus untuk menyelesaikan kesalahpahaman di keluarga Dalam keluarga dan sebagainya Dengan kartu Ace of Pentacles Mungkin beberapa dari kamu akan menerima sebuah potensi baru Kemungkinan baru Yang bisa kamu gali dan kembangkan sendiri Misalnya mungkin tiba-tiba ada sebuah kemungkinan baru Untuk mendapatkan uang lebih Bagian lain mungkin ada sebuah potensi baru dalam pekerjaan Bisa juga bagian lain mungkin tiba-tiba akan memperoleh Sebuah potensi baru dalam hubungan asmara Tiba-tiba suka dengan seseorang ya Seseorang yang bisa kamu ajak bicara Seseorang yang bisa cocok dengan kamu dan sebagainya Jadi intinya ada sebuah potensi baru Yang bisa kamu gali dan kembangkan sendiri Mungkin potensi baru bisa memberikan sebuah Sebuah kemungkinan Yang bisa kamu gunakan untuk bertahan lama Dengan kartu 10 koin ini Dengan kartu ini kalian siap untuk menggunakan potensi baru tersebut Untuk mencapai kebahagiaan yang kamu inginkan Dengan kartu 10 cawan tadi Sesuai dengan tema utama kalian juga kartunya Pecho Bones Ada sebuah kabar berita Yang cukup unik Yang cukup menarik buat kamu Yang bisa kamu dengarkan Mungkin kabar tersebut berhubungan dengan potensi tersebut Potensi awal Kemungkinan baru Dalam minggu ini Terus di bawahnya ada kartu 3 cawan dan kartu 7 cawan Dengan kartu 3 cawan Mungkin beberapa dari kalian siap untuk bersosialisasi dengan seseorang Di sini kalian lagi ceritanya ingin menghabiskan waktu Dengan orang-orang terdekat Dengan teman Dengan lingkungan sosial Dengan keluarga kamu Dengan pasangan dan sebagainya Dan jangan lupa dengan kartu 7 cawan Di sebelahnya mungkin beberapa dari kalian akan merasa bingung sekali Bingung ketika ingin Menghadapi mereka Bingung ketika berbicara Menyampaikan pendapat kepada teman kamu Kepada keluarga Ataupun kepada orang yang kamu sukai Jadi ceritanya di sini Pikiran kamu akan sedikit bingung Ketika dihadapkan ke dalam sebuah pilihan Ketika harus mengambil keputusan penting Yang berhubungan dengan Orang-orang terdekat kamu Nantinya dalam minggu ini Jangan lupa untuk selalu berdiskusi dengan mereka Ketika menghadapi sebuah masalah berat Nantinya Di sini kalian perlu untuk lebih terbuka Dengan orang lain Supaya orang lain bisa memahami Mengerti apa yang kamu pikirkan Apa yang kamu rasakan Dalam minggu ini Dan dengan kartu 7 cawan Sebagai tema utama Jangan lupa ada sebuah Kabar berita baru Yang akan kamu dapatkan di sini Mungkin kabar tersebut akan Membuat kamu Kembali merasa senang Dengan kartu 10 cawan tadi Jadi secara omong Kondisi kalian cukup positif Dengan kartu 7 cawan ini Sebagai tema utama Jangan lupa untuk selalu berpikiran positif Oke Sekitar dulu ya teman-teman Thank you banget Sudah nonton video ini ya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan kita ketemu lagi Di video berikutnya Terima kasih Bye Bye